Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka bagi teman-teman yang ingin pepergian keluar kota Misalnya karena adanya urusan yang teramat penting Tapi disarankan kalau urusannya tidak benar-benar darurat Sebaiknya kita duduk di rumah saja Kalau kebetulan bagi teman-teman yang ada urusan darurat Dan terpaksa harus keluar kota Alangkah baiknya sebelum teman-teman memulai perjalanan Mengetahui dulu jalan-jalan mana saja yang ditutup Yaitu dengan cara menggunakan atau memanfaatkan Google Map Nah mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu Cara untuk mengetahuinya Untuk itu mari sekarang kita pelajari bersama Oke Pertama-tama kita aktifkan dulu lokasi di HP kita Dan pastikan lokasi Anda sudah akurat Lalu buka Google Maps Seperti ini ya Disini kita ketikkan nama tempat yang mau kita kunjungi Ini misalnya saya contohkan nama kota di daerah saya sendiri Yaitu kota Gresik Lalu cari Kemudian kita klik icon kotak bertumpuk ini Dan disini ada beberapa pilihan icon menu seperti ini Untuk yang pojok kiri atas ini Biarkan saja default ya Lalu yang ini Lalu lintas atau traffic ini Kita klik Setelah itu kita lihat petanya Kemudian kita perkecil dulu ya Maka akan nampak tanda strip Atau tanda verboden seperti ini ya Nah Tanda seperti inilah yang merupakan tempat Dimana jalan tersebut ditutup Sekarang kita klik tanda ini Tanda verboden ini ya Dan disini ada keterangan Jalan ditutup Ternyata jalan yang ditutup adalah Jalan raya bunga Tepatnya di jalan dendles ya Yaitu jalan yang menuju ke arah kota Gresik Kebetulan jalan yang ditutup ini Adalah jalan poros yang menuju ke kampung saya sendiri ya Dan menurut informasi dari teman-teman Apa yang disampaikan disini adalah Akurat Soalnya ini Sudah di update setiap saat ya Ini buktinya Baru di update 3 menit yang lalu Nah Jadi buat teman-teman yang mau melintas jalan ini Yaitu jalan Jalan raya Ya jalan raya bunga ini ya Lebih baiknya Diurungkan saja niatnya ya Karena disini ada Penutupan jalan Daripada nanti kita Sudah sampai disana Kemudian kita disuruh Putar balik Menuju ke rumah Jadi lebih baiknya Kita hindari saja Jalan ini Oke teman-teman Itulah cara untuk mengetahui Lalu lintas atau Jalan-jalan yang ditutup Karena adanya PPKM Semoga tutorial ini bisa membantu Dan terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.